Kenaikan jumlah penumpang di Bandara Fatmuwati Soekarno-Bungkulu terlihat sejak diberlakukannya swab tes antigen sebagai minimal syarat penerbangan dari PCR tes yang jadi syarat minimal calon penumpang pesawat sebelumnya. Sepekan pelonggaran kebijakan itu dilakukan, angka rata-rata harian penumpang pesawat yang sebelumnya berjumlah 669 meningkat hingga 788 penumpang pesawat atau naik 17% dalam sehari. Bahkan pada akhir pekan lalu, jumlah penumpang pesawat harian dari 7 penerbangan domestik Bengkulu ke berbagai tujuan sempat mencapai 1.048 penumpang. Pelonggaran kebijakan syarat penerbangan calon penumpang pesawat ini diakui pihak Bandara telah meningkatkan aktivitas penerbangan. Hal itu diberlakukan seiring kasus COVID-19 di Bengkulu yang mulai membaik. Untuk pergerakan penumpang, jumlah penumpang yang berangkat maupun datang ke Bengkulu terjadi peningkatan sebesar 17-18%. Yang awalnya penumpang tiap harinya sekitar 669, kemudian setelah penggunaan repitan tiga naik menjadi 758 peks per hari rata-rata. Jadi growth-nya adalah sekitar 17-18%. Meski demikian, pihak Bandara tetap menerapkan protokol kesehatan ketat bagi calon penumpang dan pegawai di lingkungan Bandara guna mencegah penyebaran COVID-19. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu